ada perselisian tentang kasus saya mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan itu kritik nggak usah selanjutkan argumennya jadi saya berterima kasih pada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik Nah saya berterima kasih pada mereka mereka mendukung saya banyak wawancara di di media masa itu dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi memang itu dasarnya kan jadi sekali lagi itu poinnya tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra Nah itu yang membuat kehebohan kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun kan itu maksudnya kan Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu tentu saya merasa kok ini kenapa enggak bisa diselesaikan secara hukum jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu tidak karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi karena itu saya kira Pak Joko juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu kritik terhadap kedudukan publik dia jabatan publik dia tuh punya disitu dulu tuh jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu di legalkan bahkan dianjurkan supaya kita bisa menapis mana-mana disembunyikan mana yang sebetul-betulnya jenuhnya jenuhin mana yang sebetulnya palsu kita disini belum sampai disitu jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya dia minta kritik saya kasih kritik tuh Pak Jokowi mantul saya diundang bahkan undangan VIP tapi saya nggak bisa datang tuh jadi nggak ada soal disitu sekarang pertanyaannya kok kenapa jadi soal artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu tuh mengambil keuntungan dari problem ini selamat menikmati